Intro Assalamualaikum Halo Sobat Saat ini saya tengah berada di Jalan Tol Pekalongan Semarang Tepatnya tengah berada di Jalan Tol di kawasan Geringsing Batang Hari ini saya kepingin melihat Jalan atau Kawasan Industri Terpadu Batang Atau KIT Dan nampak di depan Itu Jembatan Fenomenal Jembatan Fenomenal Di Jalan Tol Di kawasan Geringsing ini Namanya apa ya Jembatan Merah Kita akan melewati Jembatan Merah Jembatan Bercat Merah Sudah kita lewati Dan sekarang Saya keluar dari Jalan Tol ini Menuju ke Jalan Kup Maleri ya Halo Halo Oke terima kasih Untuk Anda yang sudah Subscribe Channel Go IMAG Dan Buat yang belum Silahkan bisa Dukung Channel ini Dengan Subscribe Beri Comment Dan Like Share Kita keluar dari Tol Melewati Pintu Kerbang Tol Di kawasan Geringsing ini Exit Tol Sekarang Saya bergerak Ke arah Barat Di samping kiri Saya berjalan ini Sebetulnya Nampak terlihat Jembatan Merah Yang tadi saya lewati Ini kalau gak salah Jembatan Kalibodri Memasuki Wilayah Kecamatan Geringsing Batang Jembatan Merah karena ada jalan tol maka jalan di jalur ini tidak nampak padat banget berbeda ketika belum ada jalan tol ya di sini termasuk kawasan yang padat Oh di sini jalan nampak cukup padat arus lalu lintasnya dari jauh nampak perbukitan pelelen kita sekarang akan berbelok menuju ke kawasan Kekit Batang itu nampak pintu masuknya ya ini pintu masuk utama menuju ke kit Batang tapi ternyata pintu masuk utama ini untuk sementara ditutup jadi kita mengambil jalan lain alternatif dengan melewati jalan kampung lebih dulu ini sob ini desainnya apa ya hari ini cuacanya cukup teriksa ini kita melewati jalan kampung ya di sini kita mulai memasuki di kawasan industri terpadu ini ada banyak bangunan-bangunan proyek di sebelah kanan ini kita sudah sampai di jalan di kawasan Kekit Batang ini ya ini kita lihat jalannya yang sudah mulus sudah nampak berbeton bercor tapi belum di asfal ya ini semula adalah kawasan hutan karet ya kebanyakan kita namanya pohon karet dan kawasan ini kit ini luas banget yaitu ada 4300 hektare ya kawasan ini disulap menjadi kawasan industri beberapa area masih tetap di fungsi kan seperti semula yaitu menjadi hutan karet dan sebagiannya lagi akan dibangun pabrik-pabrik disini banyak sekali persimpangan di sini yang kita lalu ke kiri di sini di sini di sini di sini di sini di sini terima kasih ya sudah menonton menonton, sampai jumpa di video-video selanjutnya oke, Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum